Intro Ya, selamat sore para sahabat cerita kasih di para pun saudara-saudara berada Berjumpa dengan saya kembali pendeta-beta Dan senang saya boleh menyapa saudara-saudara semua dalam cerita kasih Yang pada hari ini yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara semua Saya akan mulai cerita saya dari seorang tokoh Yaitu yang ada di sebelah kanan saya Yang patungnya telah dibuat di tempat ini Yaitu di Monumen Situs Keagamaan Yang boleh ada di halaman kantor Yayasan Kabur Kuae Bali GKPB Siapakah beliau? Saya akan ceritakan tokoh ini Beliau adalah pendeta Dr. Robert Alexander Jeffrey Didi Dan beliau dilahirkan di Skotlandia dan dibesarkan di Kanada Beliau memberitakan kabar baik dari Guangxi di Tiongkok yaitu di Vietnam Kemudian menuju ke berbagai kepulauan yang ada di Indonesia Pendeta Jeffrey adalah ketua dari Christian and Missionary Alien Yaitu yang kita sering kenal CMI untuk wilayah Asia Dan CMI ini didirikan pada tahun 1897 di Amerika Dan badan misi ini merupakan penggabungan dari The International Missionary Alien Yang didirikan pada tahun 1889 Dengan Christian Alien didirikan pada tahun 1890 Sahabat cerita kasih Pada tahun 1925 Pendeta Jeffrey mendirikan sebuah lembaga Pekabaran Injil di Tiongkok yang diberi nama Chinese Foreign Missionary Union Sebab ia berpendapat bahwa para penginjil yang berasal dari Tiongkok Atau Tiongkoa paling cocok untuk melayani di Indonesia Pendeta Jeffrey mengutus dan mendampingi Sang Tohang Ketika izin dari pemerintah India Belanda dikeluarkan Berdasarkan keputusan Gubernur Men nomor 21 Agustus 1930 Nomor 16 Kita mengingat cerita sebelumnya Bahwa surat izin ini diterima pada awal Januari Tahun 1931 Dan Pendeta Jeffrey secara langsung Yang menyerahkan surat izin ini kepada Sang Tohang Dan juga mengantar Sang Tohang dan keluarga secara langsung Untuk menuju Bali Dan melayani orang-orang Tiongkok dan juga orang-orang Bali Yang ada di Bali Sahabat cerita kasih yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Beberapa kali Pendeta Jeffrey ini Pernah mengunjungi Sang Tohang dan keluarganya Dan juga sekaligus membaptis buah-buah pelayanan daripada Sang Tohang Kita mengingat yang pertama adalah bulan Mei Tahun 1931 Pendeta Jeffrey mengunjungi Sang Tohang Dan sekaligus membaptis empat orang percaya baru Satu orang Katon berasal dari Tiongkok Dan tiga orang Tiongkoa peranakan Bali Dan Sang Tohang mengajak satu orang percaya baru ini Untuk dapat memberitakan kabar baik dan juga mengunjungi para sahabat keluarga Mereka yakni orang-orang Bali Nah pada tanggal yang kedua pada tanggal 11 November 1931 Pendeta Jeffrey kembali ke Bali dan melayani Dan juga mengunjungi dan terlebih lagi melayani baptisan Untuk 12 orang percaya yang menjadi murid daripada Sang Tohang Yaitu orang Bali Di Tukad Yehpoh, Dalung, Bali Sahabat cerita kasih yang diberkati dan dikasih Tuhan Apa yang dapat kita pelajari dari tokoh yaitu dari pendeta Jeffrey Kita dapat belajar bahwa kesetiaan memberitakan kabar baik Adalah hal yang dilakukan oleh pendeta Jeffrey Dan ini juga yang diingatkan kepada kita untuk kita teruskan Dan firman Tuhan yang meneguhkan kita Yakni terambil dari Roma 10 ayat 13 sampai yang ke-15 Dikatakan demikian Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Jika mereka tidak percaya kepada dia Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia Jika mereka tidak mendengar tentang dia Bagaimana mereka mendengar tentang dia Jika tidak ada yang memberitakannya Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya Jika mereka tidak diutus Seperti ada tertulis Betapa indahnya kedatangan mereka Yang membawa kabar baik Sahabat cerita kasih Saat ini ada banyak berita-berita yang kita dengar Ada berita-berita yang membuat kita khawatir Membuat kita takut Bahkan juga ada berita hok Yang tersebar di media-media sosial Nah tugas tanggung jawab kita Sebagai anak-anak Tuhan Kita juga diutus untuk dapat menjadi Pemberita-pemberita kabar baik Kemana pun kita pergi Sehingga dunia penuh dengan damai sejahtera Dan kita juga boleh menjadi orang-orang yang berbahagia Karena sesungguhnya Betapa indahnya Kedatangan mereka Yang membawa kabar baik Sahabat cerita kasih Demikian cerita saya pada hari ini Kiranya saudara-saudara dapat diberkati Dan kita juga akan semakin menguatkan Satu dengan yang lainnya Untuk dapat menjadi pemberita-pemberita kabar baik Ingat Cerita kasih yang akan saya sampaikan Di cerita-cerita berikutnya Saudara dapat subscribe Saudara dapat share Cerita kasih ini Dan juga saudara dapat bunyikan lonceng Sehingga saudara tidak akan pernah ketinggalan Cerita-cerita berikutnya Yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara Dan sekali lagi Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Salam sehat Terima kasih